Selamat pagi, inilah Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat. Polres Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan sejumlah aksi penyelundupan sabu yang melibatkan jaringan sindikat narkoba internasional. Belasan penyelundup ditangkap polisi dengan total tangkapan mencapai 4 kg sabu. Sebanyak 15 pelaku penyelundupan narkoba jenis sabu ditangkap aparat kepolisian Polresa Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dari serangkaian penangkapan yang digelar polisi, 4 pelaku diantaranya merupakan warga negara Nigeria dan Iran. Hampir 4 kg sabu berhasil digagalkan petugas dari 12 kasus penyelundupan yang melibatkan jaringan internasional ini. Sabu 4 kg yang disita petugas kepolisian diperkirakan seharga 4,5 miliar rupiah. Rencananya, sabu akan diedarkan di wilayah Jakarta. Salah satu pelaku asal Iran yang ditangkap mengaku berkoordinasi dengan salah satu narapidana di rumah tahanan Purwakarta, Jawa Barat. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Ari Ardian mengatakan, para pelaku dijerat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sehubur hidup hingga hukuman mati. Dan terkait dengan ini ada 11 orang warga negara Indonesia dan 4 warga negara asing, yaitu 2 dari Nigeria dan 2 dari Iran. Kalau modusnya sendiri Pak? Ya modusnya yang warga Nigeria itu dibuat dalam bentuk kapsul yang biasanya ditelan. Tetapi